Apa kabarnya Bryce Bidgerd untuk kali ini hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di minggu terakhir bulan Mei ini Kita akan lihat kondisinya Bryce untuk saat ini oke Dan langsung saja kita menuju ke Twitternya Bryce dan sepertinya guys Belum ada perkembangan apa-apa, belum ada centang biru atau centang kuningnya balik gitu ya Jadi masih tetap stay the same setelah beberapa hari yang lalu Bryce posting di akun Twitter resminya bahwasannya centang kuningnya hilang karena ada perubahan policy Atau terkait dengan kebijakan policy Twitter yang baru seperti itu argumen mereka atau alasan dari mereka Tapi untuk alasan yang real kita kurang tahu gitu ya Kemudian sepertinya ada tweet pertama yang di withheld di Indonesia to respond legal demand Jadi sepertinya tidak kelihatan nih guys ada apa di sini ya ini yang saya blok ini Mungkin teman-teman ada pernah sempat lihat atau gimana karena sekarang posisinya sudah bisa dilihat Kena sensor seperti itu Dan kemudian ini terkait dengan yang gold badge atau centang kuning centang emas yang kemarin itu Argumennya kan seperti ini nih Our team is currently investigating for removal of our gold badge Tim kami saat ini sedang menginvestigasi atau menyelidiki Perihal hilangnya atau removelnya atau dihilangkannya Dilenyapkannya Tanda centang kuning di akun Twitter kami Which appear to be a result of Twitter's changing policy Yang sepertinya Karena adanya perubahan di kebijakan di Twitter makanya centang kuningnya hilang We are working to resolve this issue promptly Kami sedang berusaha dengan keras Dan secepat mungkin untuk menyeselihkan permasalahan ini Biar centang kuningnya bisa balik lagi dengan segera seperti itu Tapi kemudian ada beberapa yang menarik Kalau teman-teman lihat di tweet yang ini Jadi salah satunya adalah ini guys Jadi salah satu memposting seperti ini Because the original owner can't afford the gold fee anymore Karena sang pemiliknya atau foundernya Atau timnya atau siapapun itu yang di belakang Bryce Gak bisa atau gak mampu bayar biaya centang kuning Yang mencapai 1000 USD per bulan itu guys Kayak gitu Ada kedugaan seperti itu You just have the gold badge on your profile Due to affiliating yourself with influential When they subscribe the client Jadi centang kuningnya itu Centang kuningnya Bryce itu didapat Karena pihak ketiga Yaitu sebuah perusahaan media company Influencer Dan Bryce subscribe disitu Atau kerjasama disitu Atau jadi affiliate disitu Sehingga ketika influentialnya ini Kerjasama atau dapat centang kuning Otomatis Bryce dan beserta Company-company lain Yang berada di bawah influential ini Juga akan mendapatkan yang sama Kurang lebihnya seperti itu Kalau salah ya mohon maaf Tapi sepertinya Intinya Bryce dapat centang kuning Karena influential gitu Seperti itu Kurang lebihnya kesarannya Walaupun kita Yang sebenarnya kita gak tau kan Karena Bryce juga gak mau ngomong kan Gak mau bilang Tapi yang menarik kan Begitu centang kuningnya hilang Tanda in yang juga jadi Tandanya influential ini In ini Itu juga hilang disini Jadi kemarin disini ada centang kuning Terus sebelahnya ada in gitu Dua-duanya hilang guys Seperti itu Dan kemudian Ini dari BGAdventures guys Kembali bagi-bagi TAR guys Buang-buang duit Investasi kesana kemari Jadi kemarin totalnya Tujuh Eh Tujuh tambah Tiga setengah ya Jadi sudah sebelas ya Yang keluar ya Kalau gak salah ya Sebelas juta dolar Sekarang tambah lagi Dua setengah Dua koma satu Juta dolar Ke Morati AI Ini salah satu Coin Machine baru Sepertinya Dan cukup unik Saya sempat lihat kemarin Sedikit Morati ini Karena sempat ada teman yang Posting ya Ada subscriber yang posting Di komentar Untuk dilihat soal Morati ini Dan saya sempat lihat Umurnya baru seharian Atau dua harian gitu guys Tapi sudah di Kucurin duit Segini 2,1 Jadi saya juga Sempat bertanya-tanya Apakah gerangan Apakah Morati ini Salah satu proyek Barunya Bryce Atau salah satu Punyanya Ownernya Bryce Atau timnya Bryce Yang bikin Coin Machine sendiri Terus dimodalin Pakai duitnya Yang investasi Di BGAdventures ini Atau gimana Kita kurang tahu Tapi mungkin teman-teman Bisa ngecek Morati AI ini Kalau gak saya umurnya Baru berapa hari gitu guys Dua hari atau berapa gitu Kok bisa langsung Dapat duit segini Saya juga nanya-nanya Kok bisa langsung Percaya seperti itu Dari mana alasannya Kayak gitu Mungkin ada argumennya Tapi kita lihat aja Kemudian selanjutnya guys Ini dari Emov Juga dapat 1,4 Jadi 2,1 Ditambah 1,4 Jadi totalnya 3,5 Jadi kemarin total 11 juta dolar Ditambah 3,5 Jadinya 14,5 ya 14,5 juta dolar Sudah dikeluarkan Total dari BGAdventures Untuk kemana-mana Setelah sebelumnya Di Vitainu Dapat 3,5 Kemudian dari Carbon AI Terus dari mana lagi Gitu guys Simbiosis Sehingga total yang Seperti ini Masih terus nyungsep Bahkan titik terendahnya Di Seminggu terakhir ini Kemarin Tanggal 26 Atau tadi pagi Tepatnya Jam 5 pagi Itu paling rendah Sendiri Jam 6 pagi Kayak gitu Dan kemudian Untuk 1 hari Kalau 1 hari Posisinya sedang naik Walaupun saya gak yakin Bakalan turun lagi Kayak gitu Jadi kayaknya Itu guys Update untuk Bricekal ini Belum ada yang baru Jadi soal Buyback Ataupun Berneng Gak ada berita Itu satu Yang kedua Soal centang kuningnya Juga belum ada Kejelasan Atau belum ada Tinjal lanjut Atau belum ada Informasi yang Lebih jauh Soal itu Kemudian Bahkan ada Kecenderungan Soal Hilangnya itu Karena Salah satu Faktornya ya Karena influencernya Juga kehilangan Tandanya Kayak gitu Jadi mungkin Saya gak tau lah Lebih jelasnya Kita tunggu ke depannya Aja seperti apa Dan kemudian Masalah investasi Mucurin duit lagi Senilai 3,5 juta dolar Ke Murati AI Dan ke IMOV Sehingga totalnya Kemarin 11 Tambah 3,5 Jadinya 14,5 juta Dolar guys Yang sudah dikucurkan Oleh Bitgate Ventures ini Walaupun ada Satu yang cukup Menarik perhatian Murati ini Karena umurnya Baru berapa hari Guys Jadi dia langsung Dapat duit Saya gak tau Apakah ini Related Somehow related To Bitgate Brash Atau gimana Atau ini proyek Selanjutnya Dari Brash Saya gak tau Tapi yang jelas Kok bisa dapat Langsung dana Segini Jadi Big question mark Jadi pertanyaan besar Termasuk Baca sendiri Tapi akan Saya cari tau Nanti Oke Dan kemudian Harganya Seperti ini Teman-teman bisa lihat sendiri Saya gak perlu ceritain Gak perlu Membaca detanya Silahkan mau Baca sendiri Kayak gitu Gak ada perubahan apa-apa Dan kayaknya Cuman itu guys Update untuk Bitgate Kali ini Di weekend Minggu keempat Bulan Mei Dan mungkin Minggu depan Kayaknya mungkin Ada berita baru Gak tau Kita tunggu aja Bersama Oke Dan saya kira Cuman itu Update untuk Breast Kali ini Tenggu firma Sudah menyatakan Tetap di Cryptopedia Jangan lupa Subscribe dan share This is not For not service Do your research Karena asap itu adalah Asap yang sangat Peluatan dan berbahaya Sekalian risiko dan konsekuensi Sebenarnya Menjadi tanggap Teman-teman semuanya Oke Dan saya akhiri video ini Sampai disini Kita akan update Coin Machine yang selanjutnya Thank you very much And bye for now Terima kasih